Bola SMK YPM 8 Sidoarjo memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan menggelar pawai bertema keberagaman nusantara yang mewakili 34 provinsi pawai ini melibatkan seluruh elemen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru hingga para siswa. Dalam kesempatan itu siswa diberi kebebasan untuk berkreasi. Siswa bebas menghias kostum dengan sejumlah aksesoris agar unik dan meriah. Tetapi dalam tema keragaman di Indonesia beberapa siswa meriah pakaian mewakili kebudayaan wilayah Papua, menggunakan pakaian adat Jawa, hingga menunggangi kuda. Namun warna merah putih tetap mendominasi kreasi dari para siswa. Para peserta pawai berjalan melintas sejumlah ruas jalan. Para siswa hingga guru terlihat menikmati kegiatan dan juga menjadi hiburan tersendiri bagi warga yang dilalui peserta karnaval. Kegiatan tersebut merupakan puncak peringatan kemerdekaan RI yang diadakan SMK YPM 8 Sidoarjo. Seluruh siswa menyanyikan lagu bertema kebangsaan bersama agar semakin menjuiwai dalam hidup sebagai warga negara suatu bangsa. Pawai itu juga dimeriakan dengan acara nyanyi lagu gebiar-gebiar oleh kepala sekolah beserta seluruh siswa. Pembacaan puisi dari para juara lomba membuat 1714 puisi dan fashion show dari para siswa. Kisianto menyampaikan peringatan kemerdekaan bisa terus dilestarikan. Selain menyemarakan peringatan hari kemerdekaan juga untuk melatih para siswa agar lebih cinta tanah air. Karena kecintaan terhadap NKRI tetap perlu dipupuk sejak dini dengan berbagai cara dan kegiatan. Peringatan HUTRI ke 77 SMK YPM 8 Sidoarjo ini. Nah hari ini kita ekspresikan semua rasa bahagia anak-anak kita semuanya dengan berpakaian bebas tetapi tetap pada koridor kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang taat dengan segera tata aturan yang ada. Maka hari ini kita ada fashion show yang mewakili 34 provinsi dari seluruh Indonesia ini dilanjutkan dengan nanti keliling untuk karnaval dan tadi awal-diawali dengan nyanyi bersama lagunya Almarhum Gomblo, kebiar-kebiar. Harapannya anak-anak bisa menjiwai benar-benar bahwa dia hidup di bangsa dan negara Indonesia bagaimana seharusnya dia menjadi seorang pelacar Indonesia.